Di tengah dugaan penguntitan personil Densus 88 Polri terhadap Jampitsus Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanu di Istana Negara. Kapolri yang hadir bersama Panglima TNI, menyalami dan merangkul Jaksa Agung. Bersama Jaksa Agung, Kapolri bercanda kepada wartawan yang menunggu. Sambil menyebut pada heboh, Kapolri menegaskan institusinya tidak ada masalah dengan Kejaksaan Agung. Saat meninggalkan istana, Kapolri dan Jaksa Agung pun bersama duduk bersebelahan di mobil golf. Mereka duduk juga bersama Menkepol Hukam Hadi Cahyanto, Panglima TNI, Agus Subianto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. ST Burhani pun senada dengan Kapolri yang bilang tidak ada apa-apa. Selamat pagi, Kapolri, Pak Jaksa Agung. Selamat pagi, Kualisi Sipil selamatkan Tambang atau KSST melaporkan Jampitsus ke Jagung. Febri, Ardian, sah ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dilaporkan dalam kasus dugaan penyalahgunaan mawenang persekongkolan jahat dan tindak pidana korupsi. Pelaporan dilakukan oleh Koordinator KST, Ronald Lobly, didampingi pengacara dan Indonesian Police Watch atau IPW. Menurut Ronald, ia menemukan indikasi dugaan korupsi dalam perkara lelang aset rampasan korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Diduga kerugian negara mencapai 9,7 triliun rupiah. Selain Jampitsus, Ronald juga melaporkan Pusat Pemulihan Aset Kejagung dan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Dengan data-data yang sudah kami siapkan, kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya dan terima dengan baik oleh KPK. Ada kerugian negara terhadap aset saham tersebut, bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap negara. Jadi kerugiannya itu kan kita taksir senilai 11 triliun, tapi di lelang hanya senilai 1,9 triliun. Berarti ada indikasi kerugian 9 triliun. Sebelumnya ramai jadi sorotan saudara Jaksa Agung Muda Bidana khusus Febri Ardiansah diduga diintai oleh anggota Densus 88 Polri di salah satu restoran di wilayah Cepet, Cipete, Jakarta Selatan. Ini adalah video anggota Densus 88 dimintai keterangan setelah tertangkap basah mengintai Jambitsus Kejagung Febri Ardiansah saat berkunjung ke restoran di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Berdasarkan sumber yang didapat, kejadian itu terjadi pada 16 Mei 2024. Anggota Densus 88 ini pun sempat mengakui telah mengintai Febri Ardiansah sejak 23 April 2024. Yang juga di restoran seperti Cipete, Cipete.